Terima kasih telah menonton 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 Pempersiwangan ini jenis memasukkan Indonesia yang sebenarnya benar kuih. Aku telah diperintahkan untuk mengambil alih militer yang ada di Yogyakarta setelah Jendal Spur melancarkan operasi kita semenjak Desember 2. Yes, Komandan. Kita telah mengolahkan para republik itu. Tapi aku masih kesal dengan Samus Sultan. Dia sudah kita beri banyak sekali penawaran yang sangat menarik. Namun dia tetap saja menelan. Padahal tank-tank kita sudah dikiripkan sampai ke gerbang depan Kraton. Saya dengar Sultan masih diam-diam berhubungan dengan tentara republik dan rakyat secara diam-diam. Ada baiknya kita amankan kembali wilayah sekitar Kraton. Dan tak, siangat. Andai saja, Sang Sultan itu bukanlah sahabat dari Yang Melihara Ratu kita. Pasti, Kraton Yogyakarta sudah kita hancurkan. Mereka masih berkeliaran di pelosok-pelosok. Dan bahkan Sudirman masih bergerilnya entah di mana. Kami akan berbaterai sampai ke pelosok. Merdeka. Merdeka. Ada apa? Lapor Pak D. Belanda sudah benar-benar menguasai kota Yogyakarta. Aku sudah memperkirakan hal itu. Seperti yang Pak D bilang sebelumnya, para pemimpin negara ditangkap dan Pak D menjadi berundung. Para pemimpin itu memang keras kepala. Kita tidak bisa melawan mereka. Biarkan mereka berunding dengan diplomasi. Sedangkan kita bergerilnya. Aku tidak akan gentar. Silahkan diminum. Santai saja. Terima kasih, Pak. Lalu bagaimana dengan rencana selanjutnya, Pak? Kita akan menurut perintah dari Panglima Besar yang sedang berjuang bergerilnya. Kita akan menurut perintah dari Panglima Besar yang sedang berjuang bergerilnya. Kita akan ikut ke Manduga, Mbak Sajir. Jangan mundur. Merdeka. Merdeka. Jangan sampai mereka memiliki perbatasan. Mencurkan mereka. Sepertinya semua rencana kita harus kita ubah. Semua tentara kita berada di luar Jogja sekarang. Penempatan World Grace 3 bergeser. Saya ingin memecah World Grace 3 untuk menjadi sub-World Grace agar mempermudah koordinasi. Baiklah, Pak. Memang pasukan kita yang di kota, yang dibawa pimpin antep itu masih di hanya sedikit. TNN lebih terfokus untuk menyerang di luar Jogja. Para Belanda-Belanda itu belum mencapai pelosok luar kota. Dengan adanya SWK-SWK ini, semoga bisa mempermudah untuk menahan para serangan Belanda. Bagaimana kabar rakyat kita? Sesuai arahan si Nuhun, mereka tidak mau diajak kerjasama oleh Belanda. Bagus. Tapi kita tidak bisa diam saja. Kita tetap harus melakukan pengusiran. Karena rakyat kita itu sudah tertekan berada di bawah kuasa Londo-Londo itu. Apa Dawo Panjenengan selanjutnya? Kita tetap harus melawan, menentang Londo-Londo itu. Kita tidak boleh diiming-imingi dengan janji-janji manis Londo-Londo itu. Sendikodawo Sinuun, kami juga diberitahu rakyat kota bahwa mereka kesulitan untuk mengakses makanan dan logistik daripada mereka yang di luar Jogja. Baik, setelah ini silahkan beri bantuan ke rakyat-rakyat kita. Jangan sampai mereka menerima iming-iming dari Londo-Londo itu. Sendikodawo Sinuun. Pak Pati, sempur semakin kincar Pak Pati, apakah kita harus bergerak kembali? Aku sudah tahu itu. Belanda tidak akan tenang. Walaupun mereka telah menangkap pimpinan kita, tetapi mereka belum bisa menangkapnya. Benar, Pak. Pak Pati adalah kunci perang gerilya semesta. Saya setuju. Rakyat sangat antusias dan mendukung perjuangan kita. Mereka mengorbankan harta, benda untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus meneruskan perjuangan. Kita sudah mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari rakyat. Merdeka! Merdeka! Oh, Gusti! Ini suara apa itu? Bagaimana? Apun tentu, kita ini sedang menghadirkan pabrik gula yang ada di sana. Dan mungkin beberapa pabrik lainnya. Oh, alah. Tidak kira Londo itu kombini. Oke, Bu. Kita ini sedang menahan serangan dari Belanda yang ingin menguasai pabrik-pabrik gula untuk dijadikan markas. Oh, alah. Apa itu? Oke, Bu. Itu berdua apa-apa itu? Alhamdulillah, apa-apa? Terus ke perjuangan. Merdeka! Malam ini kita mau ngapain? Sesuai alham pusat, kita melakukan serangan malam ini. Serangan malam hari lagi. Aduh, padahal aku mau hilang ke parang terikis. Bus, kita ini di sini untuk bertugas. Bukan mau jadi disertir. Kalau Indonesia sudah merdeka, kalian boleh hilang sepuasnya. Nah, benar tuh, kita itu berjuang untuk bangsa dan negara. Rakyat menggantungkan harapannya kepada kita. Ya deh, tapi kita tuh serangan pada malam hari yang kemarin tuh hanya dapat merusak pos musuh dan juga logistik. Tapi kita itu masih saja dicap ekstremis dan juga tidak diakui di mata dunia. Ini adalah bagian dari usaha kita. Memang di mata dunia oleh Belanda, kita masih dicap sebagai ekstremis. Nah itu, kita lakukan semua ini tuh buat Belanda biar semakin lemah. Ya, walaupun kita sering dicap sebagai tidak dipandang oleh dunia. Ya, mau gimana lagi, kita tuh harus menunjukkan perjuangan ini di mata dunia agar kita tuh mendapatkan penghargaan dan juga pengakuan. Para ekstremis itu sudah tidak bisa lagi dikontrol. Mereka cari mati. Kita sudah menahannya. Mereka pasti hanya melakukan aktis poragis. Ya, semua itu sudah aku berkirakan. Perketat keamanan di seluruh kota. Lakukan patroli. Dan juga, awasi sultan. Aku yakin dia pasti terlibat dalam hal ini. Siap. Setelah keamanan di seluruh kota dan Indonesia tidak mencapai percayaan dengan stabilitas dan kepercayaan. The Dutch plan to request assistance at the UN Security Council meeting to be held at the end of February to counter ekstremist movement in the United States of Indonesia. These efforts aim to restore a better situation for the people to live in the country. Terima kasih. 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 hai 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 jokoh nolet tuh Marsudi kok Sampai kali ini berpanggian saya sepanjang Merteka, ada apa nolik? Lapor badi, ada surat Dari siapa? Kepedesi dari Kratol, dari Seluwen Ini pasti hal yang penting, aku akan cermati Merteka, berkenaan dengan surat yang disampaikan yang mulia Tentang serangan besar-besaran terhadap Ibu Kota Jogja Saya menerima usul tersebut Berhubung Ibu Kota di bawah tanggung jawab Komandan Daerah Tiga Taktik dan operasi supaya berhubungan langsung Dengan Komandan Daerah Tiga Letnan Kolonel Soeharto Sekarang panggil Soeharto ke sini Jadi ada perintah apa dari Kratol? Tidak, saya itu dapat perintah dari Kratol Jendengah itu diminta menghadap Jendengah Nah, gimana? Malam ini tidak Apakah ini berkaitan dengan rencana serangan besar-besaran perintah dari Panglima Besar Sudirman? Sudah tahu Tapi Anda memastikan saja diri, pastikan saya sendiri Anda ketemu dengan Jendengah Saya tidak tahu Lalu untuk keamanan saya Masuki Kota Jogja Apakah sudah dipastikan? Tidak, tenang Pak Ato Nah, itu Maksuddi sudah mengkondisikan semuanya Jendengah-jendengah saja yang malam ini Baik, saya akan segera menghadap Siap Pak Harto duduk saja Kamu pasti juga sudah tahu Pemimpin-pemimpin kita itu sudah ditangkap Belanda mempropaganda Bahwa Indonesia ini sudah tidak ada Bahkan TNI pun dianggap ekstremis Bulan ini PBB akan melakukan musyawarah Untuk membahas kondisi negara kita Dan disinilah Kita harus menunjukkan eksistensi bangsa negara kita ini Indonesia Oleh karena itu Kita itu harus melakukan serangan ke kota Jogja Dengan terstruktur Serempak Dan mendadak Nah, kenapa Pak Harto ini ku sanggup? Saya usahakan sih, muon Muon sewo Tapi Ngarso dalam ingin Menencanakan apa? Saya menginginkan TNI-TNI Bisa menguasai Fasilitas yang diduduki oleh Belanda Kira-kira Berapa lama Waktu yang dibutuhkan di Belanda Untuk mengirimkan bantuan Terutama dari Semarang Kira-kira Empat jam sih, muon Empat jam Baik Saya minta TNI Bisa menguasai Kurang lebih 6 jam Apa sanggup? Siap, sanggup Kalau misalkan sanggup Sekarang juga Saya perintahkan Dan segera laksanakan Jadi kita akan melakukan serangan Pada saat sirene jam malam berakhir Pada jam 6 pagi besok Lantas, rencananya bagaimana Pak? Kita akan menguasai Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Belanda Terutama Benteng Fedeberg Hotel Tugu Jalan Malioboro Kantor Pos Gedung Agung Dan juga Pabrik Wansson Lalu, bagaimana dengan kantoran Belanda? Pasukan kita akan terbagi menjadi beberapa sektor Dalam SWK-SWK yang ada Dan tak hanya itu Daerah-daerah lain juga akan membantu Melakukan serangan bersamaan Untuk memecah popus Belanda Kompi Wartono Juga akan melakukan serangan Agar menahan pasukan bantuan Belanda Akan tetapi Saya masih khawatir dengan para mata-mata Bagaimana kalau rencana kita ini bocor? Besok Prajurit kita akan menggunakan jalur kuning Di leher mereka Sebagai Tanda bahwa mereka adalah tentara republik Dan sandi operasi kita adalah Mataram menang Jadi, segera koordinasikan Siap, Pak? Jadi, ini serangan besar itu? Aku tidak mengira Semudah itu Ya, aku kira ini serangan besar Tetapi ternyata Hanya serangan putus saja Tidak akan berarti banyak bagi kita Tapi, salah satu kapten kita terbunuh Dan, memang aku akui Dan ikatan mereka itu sangat hebat Tetapi, tetap saja Tidak bisa mengubah posisi Belanda Di Yogyakarta ini Ayo, Duk Cepat Kita harus masak lebih banyak Di para usi yang Ya, Duk Mataram Mataram Silakan, Duk, 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 Duk Oh, Duk, Duk Niki, Duk Aduh, pengganti tambahan dari rakyat Kita bisa menerima bantuan semuanya ini Alhamdulillah Masyarakat Jogja sangat antusias Menyambut peristiwa penting ini Bener, Duk Semoga para pejuang Bisa mengalahkan Belanda-Belanda itu Hati-hati, Duk Sampai besar-besar apinya Nanti dikira ada Ewa sama Landa Oh, nih, ngapungkan Sudah, sudah Ayo, kaya cepat Diramo GKP Kalau kini bisa Saya kan Kita bisa berikan ini Para pejuang nanti Ini apa, Pak? Kalau beli tahu Ini adalah biskuit Hanya biskuit? Iya Aku membuatnya Untuk para pejuang Aku merancangnya Supaya tahan lama Dan juga berisi Lalu ini apa, Pak? Kalau ini Nasi Akin Aku juga membuatnya Untuk mereka Yang sudah berjuang Nanti tolong ya Dibantu distribusinya Siap, Pak, laksanakan Mau ini aja siap? Siap Siap Sabot Sepertinya tikus-tikus Dibu pulis itu Menyerang kita lagi Apa? Mereka menyerang kita lagi Benar Itu sepertinya Sangat besar-besarannya Sebenarnya Pedang Lawan mereka Jangan sampai mereka Dapat menguasai Yogyakarta Panggil pemerintah pusat Dan juga Panggil para bantuan Siap Kau kini apa, Bu? Tadi aku tertilir Benar, Kak Aduh Bagaimana ini? Wah, 6 baju saja Mas, biar saya yang tanah Benar gak, Dek? Iya Oh, terima kasih, Dek Terima kasih Sama-sama, Mas Terima kasih Semua pasukan mundur Segera siangkan berita besar ini Keseluruh penjuru dunia Lewat radio PHB Auri PC-2 di Pelayan Baik, Kapten Akan segera kami Siapkan Baik, Kapten Baik, Kapten Baik, Kapten Baik, Kapten